Ada ayat ini, ayat unggulan gitu, apa tuh? Ada ya, apa? Maka pergilah kamu ke seluruh dunia Selamatkan apa? Selamatkan bangsa ya Dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus Oh itu ya? Iya Maka pergilah kamu Ngomong apa Bapak ini? Salam saudaraku Masih ingat dengan Mu'alaf yang bernama Wim Arbi Antoni Yaitu seorang pria yang mengaku Mu'alaf tapi ngomongnya seperti Orang mabuk kecubung ya temen-temen Seperti orang sakau gitu Gak jelas, gak nyambung juga Yang pernah saya reaction di channel saya Dan ini Mu'alaf dari Ngeji Cerdas ya Nah kali ini Ngeji Cerdas berulah lagi Temen-temen dengan menampilkan Seorang yang mengaku-ngaku Sebagai guru dari para pendeta Bahkan gak main-main ini Ini pendeta lokal Dan juga pendeta internasional Yang menjadi muridnya Yang diajar oleh Bapak ini loh Dan itu dituliskan Di dalam kontennya Ngeji Cerdas ya Judulnya seperti ini Bisa gempar Gurunya para pendeta Maslu Islam Gara-gara hal ini Kisah Mu'alaf Di thumbnailnya dituliskan Sepelekan surat Al-Fatihah Gurunya para pendeta Masuk Islam Bongkar strategi Dan misi gereja Oke seperti apa Video Bapak ini Mari langsung aja kita Reaction Nama saya Wan Lai Serandi Tanjaya Saya sempat mengajar pendeta-pendeta Dari dalam dan luar negeri Dari luar negeri yang mau Masuk ke Indonesia Menyangkut bahasa dan budaya Saya yang mengatur mereka Bagaimana Bagaimana strategi Masuk ke lingkup Cukup-cukup Di Indonesia Waktu itu Saya dikasih perannya Oke teman-teman Mungkin kedengarannya Suara Bapak ini Artikulasinya Kurang begitu jelas ya Nggak tahu Kenapa dia ngomongnya Sepertinya Belibet Atau kaku Begitu ya Tapi saya sempat mendengar Tadi katanya Namanya Wandai Seraditan Jaya Katanya ya Kalau saya salah dengar Tolong dikoreksi Dan dia mengaku Dia mengajar Para pendeta Dari luar negeri Yang masuk ke Indonesia Dan itu menyangkut Bahasa dan juga budaya Lalu dia juga mengajarkan Bagaimana strategi Untuk masuk ke suku-suku Yang ada di Indonesia Waduh Menarik ini Nah terus Saya Mengajari Bahasa dan Nantimakan mereka ya Kalau Hal khusus ya Untuk budaya Saya kenalkan Ke toko-toko budaya Saya tinggal terjemahin Saya mengajar Kurang lebih hanya Satu jam Terus yang banyak Itu di kampung Di masyarakat ya Bagaimana mereka Bisa praktek langsung Saya bimbing mereka Di Learning by doing Ya dari cara ngomongnya Tidak begitu jelas ya Saya juga agak sulit Ini mendengar Artikulasi Bicaranya ya Dan kalau kita perhatikan Juga Tatapan matanya itu Gak fokus pada Orang yang Mewancarai dia Tapi Seperti Fokus melihat Sedikit ke bawah Seperti terpaku pada Teks atau bagaimana Kita gak tahu Teman-teman Oke kita lanjutkan lagi Videonya Oke jadi Menurut pengakuan Bapak ini Bahwa dia ini Sudah banyak ya Mengajar pendeta-pendeta Dan itu pendeta didikan Dari luar negeri Teman-teman Waduh luar biasa ini ya Bahkan yang di tangan itu Gak main-main Ada yang dari Amerika Australia Dan juga Jerman Tapi kok Melihat penampilan Bapak ini Gak meyakinkan ya Kalau dia ini Merupakan guru Dari para pendeta Yang ada di luar Pendetanya Dia pendeta Untuk Berada di Indonesia Atau dia Kembalikan negaranya Untuk Jangka panjangnya Dia eksennya di Indonesia Karena Dia belajar penuh Di Indonesia Termasuk misionaris Itu yang diajarkan Bapak Iya betul Terus Mereka disupport Juga lembaga misionaris Cuman Pakai sininya Dia gak pakai nama Misionaris Penginjilan Atau pendeta Mereka Pakai nama Lembaga bahasa Iya Tadi katanya Di awal pendeta Tapi Melakukan penginjilan Di Indonesia Lalu diluruskan Oleh yang Penanya ini ya Ngaji Ceras ini Kalau begitu Misionaris dong Katanya Iya juga Katanya Jadi sepertinya Bapak ini juga Gak ngerti Gak paham itu Apa itu pendeta Apa itu misionaris Sepertinya dia Gak ngerti Tentang kedua hal ini Bahkan kalau tadi Kita perhatikan ya Kita lihat Tetapan matanya itu Benar-benar Sama sekali Gak terfokus pada Yang mewancara Tapi Seperti Terfokus pada Satu teks Atau bagaimana Sekali lagi Teman-teman Saya juga Tidak tahu Jadi kayak Lembaga bahasa Asing Tapi dalamnya Ternyata Iya itu Semacam Khusus Private Itu lembaga bahasa Itu formalnya Tapi Isinya Mereka-mereka Yang bapak ajar Kenapa aja Selain bahasa Apa aja Ada strategi Memurtadkan Atau apa Kalau Saya Tidak ada Memurtadkan Itulah saya dulu Menyelamatkan Jiwa-jiwa Iya Bisa enggak Apa Karena Testimoni Kaya hidup itu Sudah Sudah Demikian memang Ya Saya bangga Bercerita tentang Apa Apa Itulah saya itu Dulu berkat Tuhan Itu saya bangga Waktu-waktu ya Hari-hari ini Memang itu Pekerjaan saya Terus dari bangun pagi Sampai Tidur lagi Begitu bangun pagi Capa-capa Kitab Ada persekutuan Menjelang tidur Juga demikian Aduh Gak nyambung ya Ditanya apa Jawabnya apa Gak nyambung Sama sekali Bapak ini Jujur aja ya Teman-teman Saya sepanjang Nonton video lengkapnya Bapak ini Di channel yang Gaji Cerdas Itu saya pusing Karena gak jelas Dia ngomong apa Gitu loh Jadi Menurut saya Sama sekali Gak layak Gitu loh Sebagai Orang yang ngaku-ngaku Guru pendeta Bahkan Bukan hanya pendeta lokal Ini skalanya internasional Tapi liatlah Ditanya Ngaji Cerdasanya Dia gak nyambung Ditanya apa Jawabnya apa Aduh Berapa orang yang udah Yang udah Bapak didik Itu Itu yang Dari luar itu ada Ya kurang lebih Antara Ya sepuluhan mungkin ya Kurang sepuluh Kalau dari lokal Banyak juga Lokal banyak Sepontanan banyak ya Terus apa Oke jadi katanya Anak didiknya Dari luar negeri itu Ada Sekitar sepuluh pendeta Walaupun Dia sempat Bingung Mau jawabnya ya Dia sempat bingung Dia sempat mikir Tapi akhirnya Dia bilang bahwa Ada sepuluh pendeta Dari luar negeri Sedangkan yang di dalam negeri Yang lokal itu Lebih banyak lagi Katanya Waduh Sangat luar biasa Sekali Bapak ini Waktu Bapak ngajar itu Kan Bapak jadi gurunya Para pendeta Untuk jadi seorang Gurunya para pendeta Harus jadi apa dulu Pak dulu Saya kebetulan dulu Apa Saya sudah Masih muda itu Saya sudah jadi Pengeja kerja Pengeja kerja itu Saya semacam Asistennya pendeta Itu Saya sudah menguasai Alkitab SMP itu Saya sudah bisa Kutbah SMP kelas 2 Itu sudah bisa Kutbah Terus SMA Jadi ketua komunikasi Jadi ketua Badan Tawak Kerjen Menguasai SMA Sekolah lanjutan Yang atas Terus yang Waktu Sudah Sudah Lepas Apa Saya kuliah itu Saya jadi ketua komunikasi Dan keberusahaan beragama Saya bisa Memobilasi Masyarakat Atau Masa Kristen Untuk Untuk dunia pendidikan Pencederasan Kristen Waktu ya Sejak muda Dia sudah jadi Pengerja gereja Katanya Bahkan jadi asistennya pendeta Saya baru tahu Kalau pendeta Punya asisten Lalu juga Dia menguasai Alkitab Katanya Ini sejak muda loh Bahkan Masuk SMP Dia katanya Sudah bisa berkutbah Wais Warbiasa Sekali ya Kalah Rasul Paulus Di bawah-bawah ini Lalu Masuk SMA Sudah jadi ketua Badan Dakwa Kristen Sejak kapan Ada nama Organisasi Ketua Badan Dakwa Kristen Dakwa itu kan Sesuatu yang Gak pernah Dipakai Dalam istilah-istilah Kristen Dakwa itu kan Lebih lekat ke Muslim Ke Islam Tapi kok bisa Jadi ketua Badan dakwa Kristen Itu sejak kapan Ada organisasi Seperti itu Lalu berikutnya Dia juga katanya Ketika Sudah kuliah Dia jadi ketua Komunikasi Kebebasan Beragama Waduh ini Apa lagi nih Ketua Komunikasi Kebebasan Beragama Yang katanya Tugasnya ini Untuk Memobilisiasi Katanya ya Walaupun tadi Dia sempat bingung Ngomong ini Untuk Memobilisiasi Masyarakat Kristen Tentang pendidikan Dan juga Untuk mencerdaskan Katanya Waduh Ini gimana Caranya bisa Cerdas Kalau Bapaknya Juga seperti ini Apa yang dimaksud Kabar baik oleh Pak Rendy Kabar baik tentang Jalan Tuhan Tentang keselamatan Yang di Apa sesuai Alkitab Kristen Ini lagi nih ya Ditanya tentang Kabar baik aja Jawabnya masih Belibet begitu Benar-benar Gak layak lah Dikatakan sebagai Seorang guru Para pendeta ya Bahkan sampai Sekala internasional Kabar baik itu Adalah Injil Pak Jadi kabar baik itu Adalah Injil Dan Injil itu Adalah Yesus Kristus Makanya Yesus disebut Kabar baik Karena Dia lah Satu-satunya Juru Selamat Yang sanggup Membebaskan kita Dari dosa Dan juga Kematian Kekal Jadi sebenarnya Simple aja Jawabnya Tapi Bapak Kenapa Jawabnya Belibet Dan Itu bukan Jawaban Seorang Kristen Ada ayat ini Ayat Ada ya Apa Maka pergilah Kamu ke seluruh Dunia Selamatkan Selamatkan Bang saya Dalam nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Itu ya Maka Pergilah Kamu Ngomong Apa Bapak Mengucapkan Ayat Ini Ayat Yang Sering Sekali Diucapkan Para pendeta Bahkan Anak-anak Sekolah Minggu Mungkin Hapal Ayatin Luar Biasa Tapi Bapak Ini Sendiri Nggak Bisa Mengucapkan Dengan Tepat Bahkan Ngawur Ayat Yang Dia Sampaikan Karena Bukti Besar Cinta Allah Kepada Maka Dikarnikan Anak Yang Tunggal Supaya Barang Siapa Percaya Kepat Dia Diselamatkan Dan Tidak Bindah Saya Aduh Ini Lagi Lagi Ini Juga Ayat Hapalan Anak Sekolah Minggu Yohanes 3 16 Anak Umur 6 Tahun Sudah Bisa Hapal Ayat Ini Pak Tapi Bapak Katanya Guru Para Pendeta Nyebutkan Ayat Ini Juga Salah Gitu Aduh Udah Dua Ayat Dan Dua Dua Ini Salah Dan Belibet Ngomongnya Jadi Seperti Orang Yang Sama Sekali Nggak Ngerti Tentang Alkitab Dan Baca Alkitab Bapak Ini Apa Yang Bapak Ragukan Setelah Itu Di Agama Bapak Sebelum Ya Apa Misri Selamatan Ya Apa Terus Ya Disitu Kan Disebutkan Tadi Saya Sebutkan Di Yones Sat Yones Satu Ayat Tiga Yones Satu Ayat Tiga Ya Itu Kalau Nggak Salah Ingan Ya Karena Begitu Besar Kasih Allah Kepada Dunia Maka Dikadikana Anak Yang Tunggal Coba Barang Siapa Jakobannya Diberikan Selamat Dan Tidak Binnah Saya For God To Love His Son So He Give His Bigot And Son To Save The Binnah So Whoever Belief In Him Be Safe Not Be Parish Ya Aduh Nggak Tau Lagi Teman Teman Saya Nyerah Ya Kepala Saya Sakit Denger Rocen Bapak Ini Sama Sekali Nggak Nyambung Bener Bener Seperti Orang Mabok Apalagi Sebut Hayat Alkitab Salah Semua Aduh Aduh Oke Sampai Disini Aja Teman Teman Saya Nggak Mau Lanjutkan Lagi Reaction Bapak Ini Bener Nanti Saya Malah Jadi Gila Sendiri Lihat Bapak Ini Ngoce Dan Saya Juga Lucu Lihat Channel Ngaji Cerdas Ini Kok Orang Orang Seperti Ini Terus Ditampilkan Di Channel Mereka Dan Herannya Yang Komentar Para Viewernya Menganggap Bapak Ini Cerdas Bagaimana Apa Layak Orang Seperti Ini Itu Ngaku Ngaku Sebagai Guru Para Pendeta Ini Sekala Internasional Lagi Aduh Cukup Sekian Dulu Teman Teman Salam Kritis Tuhan Yesus Memberkati Salam